Dimas di sini, teman-teman pernah nggak mengalami ketika sedang mengikuti meeting di Zoom, lalu untuk keperluan tertentu mungkin diminta oleh panitia penyelenggara misalnya, atau memang untuk keperluan tertentu itu harus mengganti nama yang tampil sebagai partisipan di dalam Zoom tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu trik sederhana ini, kita akan bahas bagaimana caranya, khususnya untuk teman-teman pengguna screen reader, teman-teman Tuna Netra, di DPM tutorial berikut. So, let's get started. Ya, teman-teman, caranya sebetulnya sangat simpel ya, dan penting sekali sebetulnya. Misalnya seperti ini, ketika teman-teman ada di sebuah meeting besar misalnya, dan itu meeting itu dibagi menjadi beberapa breakout room, jadi Zoom itu bisa dibagi menjadi beberapa kelas ya. Sama saja seperti misalnya teman-teman acara di sebuah hotel, itu di hall besar gitu, lalu ketika dibuat kelas-kelas kecil, atau workshop-workshop kecil, atau kelompok kecil, itu nanti dibagi sekat-sekat. Nah, breakout room itu seperti itu. Nah, untuk memudahkan host misalnya, untuk memasukkan teman-teman ke breakout room tertentu, itu biasanya diminta untuk memberikan kode di depan nama teman-teman, untuk memudahkan host. Nah, itu kita harus mengedit. Atau kadang-kadang sering juga nih, mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah login di handphone gitu kan, nah itu namanya itu masih nama handphone, masih nama merek brand handphone tertentu, smartphone tertentu, itu perlu teman-teman ganti. Atau misalnya, kalau misalnya teman-teman ingin membuat perbedaan gitu, misalnya dalam sebuah pelatihan biar tahu nih siapa yang trainer, siapa peserta gitu kan, atau teman-teman jadi moderator misalnya atau pembawa acara, teman-teman perlu mengganti nama di meetingnya itu misalnya moderator underscore Dimas. Nah, jadi peserta juga tahu bahwa moderatornya itu namanya Dimas yang senang bicara. Nah, acaranya sebenarnya cukup simple ya. Nah, kita ke list participant, shortcutnya gampang tinggal alt u aja, u ingat ya buat user, jadi alt u. Nah, itu kan participant ya. Nah, ini karena saya sedang mencobanya di Zoom dan saya sendiri di sini, jadi tidak ada participant yang lain, tapi harusnya di sini nanti muncul semua participant yang gabung di meeting tersebut ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir untuk mencari nama yang jauh-jauh, misalnya participant ada 100 orang atau seribu sekalipun, itu biasanya nama teman-teman pasti muncul di atas, gitu ya, di paling pertama biasanya. Nah, ini kan tadi, Nah, itu nama saya ya, nama saya Dimas. Saya ingin mengganti misalnya, nanti saya akan menambahkan kata moderator di awalnya, gitu ya. Nah, ini caranya kita enter dulu di sini sekali. Nah, tulis kata tab. Ini ya, ada more option for Dimas Prostel Haram drop down. Nah, berarti drop down itu berarti nanti dia ada menu lagi di dalamnya kalau kita klik sesuatu. Coba kita tekan enter. Nah, ada menu ya. Tepan atas bawah coba. Ada edit profile picture. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti profile picture ketika teman-teman tidak sedang video on ya. Nah, ini ada rename. Coba kita tutus yang lain lagi. Nah, itu ternyata ada rename. Nah, kita tekan enter di rename. Nah, enter a new screen name. Teman-teman sebenarnya bisa langsung ketikan aja sih. Nah, ketikan aja nama barunya misalnya. moderator underscore Dimas Prostel Haram. Tekan enter. Nah, itu ketika di-participan ini. Moderator lah. Kayaknya saya salah. Kurang R tadi kayaknya. M-O-D-I-A-T-O-Line Prostel Haram. Nah, itu sih teman-teman. Jadi caranya simpel dan catatan juga buat teman-teman bahwa ketika teman-teman mengubah nama di list partisipan tadi ketika sedang meeting, ini tidak mengubah nama default teman-teman yang dimasukkan dalam akun Zoom-nya. Jadi teman-teman mungkin ingat ya ketika membuat akun Zoom itu kan di versi web ya. Di versi web kan memasukkan nama lengkap misalnya. Nah, kalau tadi nama lengkap saya itu Dimas Prostel Haram yang itu sebagai nama di dalam akun Zoom-nya. Nah, ketika nanti saya selesai meeting dari sini, saya exit, lalu saya ikut meeting yang lain lagi, itu nanti namanya kan kembali lagi ke Dimas Prostel Haram, bukan yang moderator tadi. Jadi rename nama di meeting itu hanya sifatnya sementara selama meeting itu berlangsung. Jadi teman-teman ya. Itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa di-like, lalu juga subscribe buat yang belum, dan di-share ke sebanyak mungkin teman-teman biar semakin banyak yang dapat manfaatnya dan kita semua bisa mendapatkan masa depannya yang cerah ya. Oke. Thank you, bread people, and see ya.